Menjaga totalitas dalam break thing di dalam sebuah film tentu menjadi tanggung jawab bagi pemeran dalam memainkan adegan-adegan meskipun mempunyai resiko yang sangat tinggi. Dan hal inilah yang dilakukan oleh aktris muda penuh talenta Prilly Latukongsina. Demi menghasilkan adegan yang bagus dalam sebuah film, wanita kelahiran Tangerang 15 Oktober 1996 ini pun rela mendapatkan cedera pada saat melakukan syuting sebuah film bersama lawan mainnya Feral Bramasta. Pada saat pengambilan gambar, Prilly dan Feral terjatuh dari motor yang dikenarai mereka. Ditemui di sebuah kesempatan, Prilly pun menceritakan bagaimana dirinya mendapatkan kecelakaan saat adegan tersebut berlangsung. Jadi itu adegan aku di atas motor, terus adegan berantem, jadi Feral yang bawa motornya aku di belakang, adegan berantem dan Feral berantemnya itu lebih banyak menggunakan kaki. Akhirnya karena dia lagi berantem menggunakan kaki yang satu, nahan motornya cuma pakai satu kaki dan itu kan motornya berat banget, motornya gede. Jadi jatuh deh jadinya. Lutut aku memar karena dibawanya kan batu-batu, yang cedera tuh kasian Feral. Dia ankle-nya bengkak ya, kayak ankle-nya gak ngerti deh aku gak ngerti tuh ankle-nya kenapa. Pokoknya bengkak banget gitu. Jadi yaudahlah namanya itu pekerjaan kita ya. Dan aku sih masih ketawa-ketawa aja malah pas jatuh walaupun sakit banget, tapi ya dibawa happy aja. Dalam menjalani proses syuting tentu banyak kejadian yang akan dialami. Salah satunya kecelakaan yang dialami oleh dari cantik berusia 20 tahun ini yang tentu saja bisa dijadikannya pengalaman. Lalu setelah kecelakaan tersebut terjadi bagaimanakah kondisi cedera yang dirasakan Prilly saat ini? Udah gak apa-apa kok, udah gak diurut, cuma ya emang peri-peri dikit aja yaudahlah gak apa-apa gitu. Masih bersyukur gak keseleo atau gak patah kan, cuma memar aja. Malu ya mungkin ya, makanya pas jatuh aku ketawa aja menutupi malu.